Halo, selamat siang. Saat ini saya berada di pinggir sawah ya, di daerah Kabe-Kabe, Kediri Tabanan. Nah, ini adalah suasana siang yang cerah ya. Senangnya saya melihat di sini ada banyak burung bangau. Nah, mereka sedang mencari makan. Nah, ini sebagian baru datang lagi. Mereka mencari makan. Nah, ini ada juga capung-capung kecil yang bersiwuran. Ini kecil-kecil kelihatan. Ada banyak capung masih di sini. Di sawah. Kalau dulu waktu kecil kita sering berguru capung ya. Di, apa namanya, di sawah-sawah sekitar rumah. Sekarang capungnya ini sudah mulai jarang ya. Ini kita lihat ya bangonnya. Mereka sedang mencari makan. Nah, itu ada sebagian. Nah, ini mereka ya. Kita lihat lebih dekat. Nah, itu sedang asik mencari makanan. Enak sekali serasa ada di kebun binatang. Ini adalah burung-burung bangau yang dilindungi. Nah, itu dia sedang mencari makan ya. Oh, itu kayak dapat apa itu satu. Coba kita lihat. Wah, nggak jelas gambarnya. Ini lebih kita kecilin lagi. Nah, ini dia. Si bangau putih. Nah, coba Anda bayangkan berada di pedesaan. Nah, sawah, ada sawah, ada pepohonan. Ini di atas saya nih ada pepohon ya. Jadi sejuk kita. Coba sawahnya aja yang panas. Sementara saya berada di tempat yang sejuk. Melihat burung bangau. Nah, ini di pinggir jalan kabo-kabo ini dia. Jelayah kabo-kabo. Saya melihat, aduh enak sekali ini. Bukan enak yang menyejukkan mata sebenarnya. Refresing bagi saya. Lihat burung-burung ini. Cari makan dengan bebas. Jadi tidak perlu dikurung. Biarkan mereka hidup bebas di alam. Ini mana capung ini. Kita lihat capung berterbangan. Ada yang warna merah. Ada yang kuning. Sebenarnya banyak sih. Cuma tidak kelihatan di kamera itu dia. Bersliweran. Kita fokus ke capung ya. Capung-capung. Banyak ada capung. Ada yang lari. Mungkin ada cacing. Panjang kayaknya dapat cacing. Ini bangau-nya sudah tidak takut manusia. Mereka asik menikmati makan siang mereka di tengah sawah. Sementara sawahnya belum dibajak. Nah, tapi sudah diisi air oleh petani. Ini menampakkan oleh burung bangau untuk mencari makanan. Kayaknya mereka dapat cacing. Dari tadi saya lihat ada yang panjang-panjang. Ditarik-tarik. Berarti dapat cacing kanan ya. Sebagian burung melihat ke saya. Mungkin berpikir. Bagi ngapain itu manusia. Ini di belakang saya. Ini di belakang saya. Ini saya tidak berani lebih dekat lagi. Karena mereka akan kabur. Sudah-mudahan di tahun ke depan ini burung-burungnya tetap lestari. Jadi kita bisa melihat pemandangan seperti ini setiap hari. Nah, sekian dulu liputan saya mengenai burung. Kita berjumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.